Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita lanjutkan pertemuan yang sebelumnya Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari apa yang disebut dengan masking Nah, sekarang kita coba untuk belajar tentang Grouping, layer grouping Oke, nah bagaimana sih layer grouping itu? Sebenarnya konsepnya begini Ketika kita mempunyai satu layer atau lebih Yang kemudian akan kita gunakan sebagai efek Kita dapat menyatukan layer-layer tersebut menjadi satu grup Dan kemudian layer tersebut bisa diberikan Group tersebut bisa diberikan sebuah aksi Sehingga aksi tersebut akan mempengaruhi isi Akan mempengaruhi isi dari grup layer yang telah kita buat Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa Mari kita coba praktekkan biar tidak bingung Nah, sekarang kita coba klik Kita buka gambar ini dulu Kita nanti akan mencoba untuk membuat gambar ini Seperti Mencoba untuk membuat gambar ini menjadi seperti Membeku Jadi tangan-tangannya itu jadi kelihatan kayak membeku Nah, bagaimana caranya Oke, sekarang kita buka gambarnya ini terlebih dahulu Kalau sudah, kita duplicate seperti biasa ya Duplicate Control-C Oke, sekarang kita punya gambar seperti ini Kita seleksi bagian luar Menggunakan ini Menggunakan magic wand tool Kemudian kita delete background-nya Nah, nanti di layar akan muncul Harusnya seperti ini Ada dua seperti ini Yang satu Layar tanpa background Yang kedua ada layer dengan background hitam Nah Mari kita coba aplikasikan konsep group layer Untuk yang pertama terhadap tidak Yang pertama dulu ya Kita pengen membuat tangan ini seolah-olah Seperti membeku Nah, beberapa pertemuan sebelumnya Kita sudah belajar tentang berbagai jenis color ini ya Apa namanya istilahnya itu Color adjustment Contohnya adalah yang hue saturation Kemudian kemarin sudah pernah Ambil contoh yang refresh color Sekarang coba pilih gambar Pilih layer yang ini Pilih layer yang tanpa background Kemudian image Setelah itu masuk ke adjustment Setelah itu Pilih yang disaturate Tujuannya adalah membuat gambar tangan ini Kelihatan seperti pucat Kalau sudah klik-klik Nah, jadinya tangannya kelihatan pucat seperti ini Setelah kita disaturate Oke, setelah kita disaturate Apa yang akan kita lakukan Kita akan mencoba untuk memberikan efek tegu pada gambar ini Kita mencoba Oke, kita mencoba untuk memberikan filter Nah, kemarin pernah belajar tentang Gaussian Blur ya Itu salah satu jenis filter Nah, kita akan memberikan beberapa jenis filter yang lain Contohnya adalah Nanti kita temukan di sini Di bagian filter ini Yang namanya filter galeng Kita nanti akan menggunakan filter-filter yang sudah disediakan oleh Photoshop Nah, terlebih dahulu Mari kita berikan filter ke project ini Caranya bagaimana? Coba di klik R1 ini Kemudian masuk ke filter Kemudian Filter Gallery Oke, nah disini kita bisa melihat berbagai jenis efek Berbagai jenis efek filter Nah Kalau kita melihat yang default ini Ada banyak sekali ya Filter-filter ini Nanti bisa kita pilih sesuai dengan Sesuai dengan karakteristik dari gambar yang akan kita gunakan Contohnya adalah plastik warp yang kayak gini Ini nanti misalkan untuk membuat gambar Membuat filter yang kelihatan seperti ada air air Nah, ada air air Kayak ginilah Nah, kita nanti akan memanfaatkan plastik warp Dan yang berikutnya itu adalah mungkin glass Nanti untuk memberikan efek cut seperti kaca Nah, kita coba dulu plastik warp Oke, kita coba untuk membuatnya kelihatan seperti bentuk tangan yang membeku Kita ubah parameternya Oke, tangan kalau menunggu kayak gimana ya Oke, kurang lebih kayak gini ya Nah, mungkin gini ya Kemudian kita oke Nah, jadilah seperti ini Kemudian kita berikan warna Bagaimana caranya Masih berkutat pada layar ini Masih berkutat pada layar yang sudah kita berikan filter tadi Jadi, coba kita gunakan Fitur yang lain Klik yang disini ya Klik, oke Kemudian kita ambil yang Use saturation Nanti kita akan melihat Opsi-opsi seperti ini Kita coba mengubah gambarnya Kelihatan teku Oh iya, sorry Klik colorize Nah, colorize ya Oke, smooth Selanjutnya kita Ubah Kalau gambar tangan yang membeku itu nanti Kemudian lebih komposisi warna Seperti ini Ini nanti masih bisa kita ganti-ganti ya Jadi tenang aja Jangan khawatir kalau misalkan Warna Warnanya mungkin Salah atau gimana Oke, kalau sudah kita tutup Selanjutnya kita duplicate layer ini Caranya gimana? Layer foto tadi di duplicate Caranya ctrl D Eh, sorry Ctrl J Ctrl J ya Bukan D Ctrl J Kita punya dua layer Layer pertama adalah layer yang Atas Yang tadi Sudah kita berikan filter Dan Use saturation Kemudian yang dibawahnya Nanti ada Yang diatasnya Kemudian ada layer yang Sudah kita copy Nah, yang layer yang atas ini Coba kita berikan filter yang lain Oh, sebentar, sorry Untuk kedua layer ini Kita coba ubah Jadi screen ya Jadi screen Nah, seperti ini Layer yang ini juga screen Nah, jadi seperti ini Kemudian untuk yang kita Ambil layer yang atas Kemudian kita pilih Selanjutnya adalah Kita ganti layer ini Supaya kelihatan Ada efek-efek Seperti kaca-kaca glass Nah, caranya seperti apa Coba kita masuk ke filter lagi Kemudian filter gallery Nah Seperti yang saya bilang tadi Kita akan mencoba untuk menggunakan Efek glass Nah, seperti ini Pastikan teksturnya frosted Jadi Memberikan kelihatan efek Buku ya Kemudian Mungkin Bisa disesuaikan parameternya Supaya kelihatan Beku Terima kasih telah mencoba Kita klik ok Nah, jadinya nanti seperti ini Nah, seperti yang saya bilang tadi Kita akan mencoba untuk membuat group Yang berdiri dari dua layer ini Fungsinya buat apa? Ketika kita apply Efek group tersebut Maka kedua layer ini akan terpengaruh Nah, oleh karena itu Coba select layer-layer yang akan kita grouping Kemudian Di sebelah kanan bawah Kita lihat Ikon trik-nya group Coba di klik Nah, sekarang kita Lihat bahwa Si Ini Si berdua ini Dua layer ini Menjadi satu group Nah, sekarang kita apply Si use saturation ini Efek Use saturation Ini ke group ini Gimana caranya? Cukup di klik bagian depannya Oke, bagian gambarnya ini Kemudian pencet tombol ALT Nah, kemudian Arahkan ke bawah dikit Masih ALT-nya masih ditekan Kemudian Ketika muncul gambar panah Dan dokumen seperti ini Gambar panah ke bawah Dan dokumen seperti ini Kita Klik Klik Nah, sehingga Efek ini nanti akan terkunci Khusus untuk Use saturation Ini akan terkunci Khusus untuk Layer Group Yang Layer yang ada di group Satu ini Oke Mungkin Opacity-nya bisa dikurangi Biar kelihatan Biar kelihatan tampak Lebih Kuyah Kemudian Seperti yang saya bilang tadi Kita bisa mengubah-ubah warnanya Bagaimana caranya Si gambar ini Tinggal di double-click aja Nah Kita bisa mengubahnya Seperti ini Oke Atau mungkin bisa kita Arahkan ke cyanotype Supaya lebih kelihatan birunya Untuk bagian ini Bebas kita mau memilih warna apa Yang penting nanti efeknya kelihatan Begu gitu kan Nah Selanjutnya bagaimana Oke Selanjutnya Mungkin karena efeknya masih Ini kurang kelihatan disini Ya Coba opacity-nya dikurangi Opacity untuk masing-masing layer-nya dikurangi Oke Kemudian Selanjutnya Coba Misal yang layer Satu copy ini Kita berikan filter lagi Kita buat supaya lebih getara Si efek bukunnya Masuk ke filter gallery Klik Oke Kita tambahkan lagi efeknya Efek gelasnya Klik oke Masih belum getara Oke Kita filter lagi Kemudian Efek itu filter gallery Masuk ke Plastik Wap Plastik wap Dimana ya Plastik Plastik wap Nah Oke Semakin Kita Tempat sedang untuk mengaturkan kata-kata, kita bisa menggunakan kata-kata, kita bisa menggunakan kata-kata. Oke yang bawah mungkin dikurangin opacity-nya ya E-feelnya sorry maksudnya Oke kurang lebih kayak begini Nah kita kelihatan Kita jadi melihat seolah-olah tangan ini Kelihatan kayak efek-efek meneguh Ada efek-efek meneguhnya Kalau mungkin kurang pas juga bisa di-invert lagi Kontrol lagi Nah lebih pantas mana Yang ingat lo yang tadi Mungkin yang ini ya Yang ke bawah mungkin Kalau di-invert juga Oh enggak lebih bagus yang tadi sepertinya Oke mungkin kita tambahin efek lagi Mungkin filter lagi Kalau mungkin kurang jelas Filter gallery Kemudian kita ubah lagi si glass-nya tadi E-feelnya glass Bukan ya Sorry distort glass Distorsinya ditambahin Smoothness-nya Teksturnya masih frosted Oke Nah oke kita mendapatkan Untuk seolah-olah tangan ini Kelihatan memeguh Nah supaya biar kelihatan Lebih realis Desk lagi kita beri efek cahaya Tadi saya bilang bawahnya Ketika sebuah grup diberikan aksi Maka elemen-elemen di bawahnya juga akan Ikut terkena aksinya Contoh Sekarang kita berikan blending option kepada grup ini Klik kanan Blending option Oke Coba kita berikan efek seperti bercahaya Nah kita klik yang outer glow Ini kelihatan seperti bercahaya Oke Nelisnya mungkin kita kurangin lagi ya Nah seperti ini Kemudian Split-nya biarin aja Ini buat outer glow Nah sekarang kita coba inner glow Inner glow itu buat yang ada di dalam-dalam Kita klik inner glow Kelihatan seperti tangannya itu seolah-olah Bersingat Warnanya Ingat Di glow ini kita bisa pakai beberapa warna Ini ada contohnya adalah warna putih Mungkin bisa kita ganti warna lain Kita klik Misal disini ya Kita klik di bagian ini Set color of glow Kemudian kita ubah ke biru Mungkin biru kayak gini Atau putih Biarin aja putih Oke Klik oke Kemudian mungkin yang outer glow Warna yang mau kita ganti bisa Mungkin kita ganti jadi Warnanya agak biru Kayak gini ya Nah biru Kayak gini Kemudian klik oke Oke Seperti yang kita harapkan Gambarnya kelihatan bujat Dan seperti ada efek-efek membukunya Klik oke Nah Kita kemarin sudah pernah belajar masking Nah sekarang kita coba gunakan masking ini Kepada grup ini Kepada grup ini Jadi perlu diperhatikan bahwa Kita bisa memberikan mask Kepada single layer Satu buah layer aja Atau kita juga bisa memberikan mask Kepada grup layer Jadi klik grup ini Kemudian kita berikan mask Mask yang mana Add light mask Gini ya Yang gambar kayak putihnya Di bagian kanan bawah Klik Oke Sekarang kita mempunyai Mask seperti ini Kalau kita invert Menolong Jadinya kayak gini Kemudian kita bisa Menggunakan brush Seperti kemarin ya Pas membuat gambar kura-kura kemarin Coba kita brush Brushnya jangan liat hard Cukup yang soft brush aja Misalnya yang ini ya Mungkin diameternya Gedein dikit Segini ya Oke Kemudian kita klik Cep 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 Nah Oke Sekarang kita hasil Membuat efek Tangan ini Seperti seolah-olah Membeku Bagaimana cara Menghapusnya Oh kan Tinggal dibalik aja Masih inget ya Switch for ground to End background Klik Nah Misal kita ingin edit Kayak gini Oke Di balik lagi Jadi kayak gini Nah Oke Mungkin demikian Kurang lebih Cara untuk membuat Ini ya Apa-apa namanya Grup layak masuk Bagaimana cara Menggunakan filter Barangkali itu aja Yang dapat saya sampaikan Untuk kesempatan kali ini Silahkan di eksplor lagi Silahkan di eksplor lagi Mungkin Nanti bisa bikin Kayak gini Bisa membuat Sorry Bisa membuat Efek-efek yang lain Contohnya Misal yang kayak gini Final open Oh tidak ada Ternyata Oh ya sudah Set Gak set Saya kasih contoh Oke Kurang lebih Kayak gini aja Nanti bisa Diexplor sendiri Sekian Untuk Bermat Selanjutnya kali ini Terjuruhkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh